Halo guys, welcome back to my youtube channel Halo guys, di video kali ini aku bakalan bikinin kalian tutorial Gimana sih caranya bikin dapur estetik kayak gini Kayak gini atau kayak gini Tapi kali ini aku bakalan bikin dapur yang kayak gini nih guys Gimana, lengkap banget gak sih furniturnya Dapur-dapur kayak tadi tuh biasanya aku bikin di bangunan aku yang modern ya teman-teman Sebelum lanjut, buat kalian yang mau request furnitur kayak ruang tamu, kamar mandi dan segala macemnya Kalian boleh banget langsung komen di kolom komentar kalau sempet aku buatin Sekarang kita langsung aja ke videonya Tonton videonya sampai akhir biar kalian ngerti dan bisa bikin ya teman-teman Sekarang kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi ini dia videonya Aku bikin ini tuh kurang lebih selama 4 jam Dan itu tuh aku istirahat-istirahat sebenernya Oh ya, disini aku bakalan bikin dulu kayak temboknya gitu Nah, kalau kalian mau bikin dapur yang estetik Usahain dapurnya itu letter L Supaya gak basic dan gak flat gitu ya teman-teman untuk bentukannya Nah, disini aku bikin kayak semacam mejanya gitu Terus kita copy Terus kita bakalan gantiin warnanya Ini kita pas-pasin dulu Usahain untuk warna dapur itu Kalian pilih warna yang Kalau gak Itu monokrom gitu lah intinya Pokoknya warnanya tuh jangan belang-belang ya Supaya masuk gitu loh Oke, disini aku bikin lantainya juga Nah, ini bagian bikin kulkasnya Sebenernya ada kulkas instan di bagian furniture Cuma aku pengen dia tuh kayak kulkasnya lebih real gitu loh Jadi aku bikin kulkasnya seperti ini Kalian bisa ikutin aku caranya tuh kayak gini ya Ini aku mau coba ganti temboknya Oke, lanjut lagi disini aku bakalan bikin pegangan kulkasnya Setelah itu disini tuh kayak semacam Aku gak tau ini apa Nah, disini aku bikin atapnya juga Supaya lebih real gitu Selanjutnya kalian jangan lupa untuk tambahin rak di bagian atasnya Karena kalau dapur gak ada rak kayak gini tuh kayak kurang banget gitu loh Nah, ini aku copy-copy aja langsung Aku bikin semuanya di segala sisinya Nah, terus aku juga bakalan bikin yang di sebelah bagian pojoknya juga Biar dia keliatan bagus gitu temen-temen Dan kayak isi penuh gitu ya Nah, lanjut disini tuh aku bikin kayak Apa ini tuh kayak Pembatas gitu loh Supaya dia tuh agak keliatan gitu Jadi gak nyatu gitu Terus ini juga aku bikin dia tuh biar terkunci gitu dapurnya Lanjut lagi, ini tuh aku mau bikin apa ya Oh iya, ini tuh adalah kompor temen-temen Untuk kompornya aku bikin kompor yang Kompor tanam gitu Dan ini tuh kayak buat apinya Aku bikin ada 6 kalau gak salah Ini aku copy-copy aja Jadi biar gampang gitu temen-temen Nah, kayak gini Nanti juga ini tuh bisa diganti warnanya Jadi kalian jangan khawatir Selanjutnya disini aku bakalan bikin oven Yang di bawah kompornya itu Kalian kasih tau Sama disini aku kayak kasih hiasan-hiasan Sebenernya bikinnya tuh gampang temen-temen Yang susah tuh mikirin konsepnya ya Bikinnya tuh gampang Yang susah tuh konsepnya Jadi kalau kalian Ambil ID orang Itu kalian jangan lupa izin dulu Karena bikinnya tuh sebenernya gampang Yang susah tuh konsep Dan idenya itu yang mahal Oke lanjut lagi guys Disini aku bakalan bikin Teromong asap gitu Jadi biar asapnya tuh langsung keluar Gak ngumpul di dalam Kalau lagi masak Aku pake Apa namanya itu Pake kon gitu ya Pake kerucun Nah terus bagian sini Aku bikin wastafel Wastafelnya aku instan aja Sama di atasnya sini Aku pake rak TV Atau TV rak Yang aku jadiin Untuk rak bumbu Gitu temen-temen Oh ya nanti disini tuh Bakalan diisi full Jadi Bakalan rame banget Dan aku suka yang rame-rame gitu sih guys Jadi gak kosong gitu kelihatannya Lanjut lagi disini Aku bikin rak di paling atas Ini kayaknya aku bakalan bikin Apa namanya Ini tuh buat Ini ya Apa namanya Buat Kayak piring-piring gitu Nah ini lanjut lagi Ini aku bakalan bikin Rak kaca gitu Tapi sebelum itu Aku mau bikin Rak di pojok Jadi pojoknya itu Usahain jangan kosong Kalau di pojoknya kosong Dia bakalan keliatan Apa ya Kayak kurang aja gitu Temen-temen Jadi usahain jangan kosong Di bagian pojok itu ya Untuk rak kacanya Disini aku mau bikin Untuk makanan Yang cepet basi Gitu loh Jadi rak kaca Tapi dia tuh bisa Ngedinginin gitu Kayak kulkas Cuma dia bentukannya kaca gitu Ya pasti kalian tau lah ya Oke lanjut lagi Disini aku bakalan Bikin Apa sih namanya Itu tuh Microwave Microwave itu aku bikin Di pojok Ini aku pasin sama raknya Biar keliatan penuh Tadinya aku mau bikin dua Tapi ternyata jelek Temen-temen Lanjut lagi disini Aku bakalan bikin Untuk rak bagian bawah Jadi rak bagian bawah itu Aku bikin Manual Jadi gak instant gitu Nah ini aku bikin raknya tuh Seniat mungkin Dan aku langsung copy-copy aja Biar gampang gitu ya Dan biar gak lama Oh ya disini aku edit-edit videonya Sampai jadi sekitar 12 menitan Yang dari Yang tadinya tuh Sekitar 3 jam Kalian bayangin 3 jam Jadi 14 menit Jadi maklum Kalau ini cepet banget ya Nah lanjut lagi Ini rak untuk di sisi selanjutnya Aku kayak kerasi Pokoknya kalau rak itu Kalian kasihin sesuka kalian Gitu ya temen-temen Nah terus lanjut lagi Disini aku masih bikin rak Nah terus ini aku save Gak lupa Jangan lupa untuk di save Karena kalau ilang tuh Bakalan senyesek Itu sih guys Ini aku bakalan bikin Meja Ini ya Meja dapurnya itu loh Yang ada di tengah-tengah Nah untuk meja dapurnya Kali ini aku bikin kecil Dan ini aku bikin Senyak Bikinnya tema abstrak Jadi dia tuh kayak Gak ada bentukan Tapi keliatannya tuh rapi gitu loh Nah ini bener-bener Seabstrak gitu sih guys Liat deh Ini tuh bener-bener Nge Apa ya Dia tuh Nyatu di satu Tempat gitu Tapi kalau udah di warnan Ini bakalan bagus banget sih Nanti kalian lihat hasil akhirnya Di akhir video Dan jangan skip please Biar kalian gak ketinggalan Satupun gitu loh Soalnya ini kan aku kepentin Untuk mejanya Seperti biasanya Aku tambahin Apa namanya itu Mandarin sih Gak lupa ya Nah disini aku tambahin juga nih Kayak ceri gitu Biar gak kosong banget Ini yang paling Kalian banyak request Itu lampu gantung Untuk lampu gantungnya Sebenernya simple aja Aku pake silinder Terus aku pake Apa namanya Spare Spare gitu Ini tuh kayak Selingkaran Lanjut lagi Pake bowl Yang ada di cooking food Terus kita langsung aja Ganti-ganti warnanya Sama pas-pasin gitu Dan gak lupa Nanti bakalan aku tambahin Illumny board Kalau gak salah Yang ada di Garden outdoor Nah disini kalian bisa lihat Aku pake Apa aja Apa namanya Furniturnya itu Jadi kalian bisa lihat gitu ya Lanjut Disini kita bakalan Rapih-rapihin Di bagian atasnya Seharusnya tuh sebenernya Lebih Lebih turun ke bawah Itu bakalan lebih bagus Karena lebih keliatan Cuma karena ini aku pengen Bikin tutorial aja Jadi udahlah bikin Seadanya aja Jangan lupa untuk Di save lagi Dan ini adalah Polesan terakhir Aku bakalan bikin Lampu-lampu di belakangnya Supaya dia keliatan Lebih mewah gitu loh Nah pokoknya Di setiap sisi sudut Dapurnya itu Kita harus ada Lampu-lampu Supaya dia kayak Kelihatan mewah Gitu Itu kayak lampu air gitu Temen-temen Kalau di aslinya Dan Finally This is Finally look Ini aku udah ganti warnanya Udah aku Apa namanya Rapi-rapiin juga Dan ini adalah Hasil akhirnya temen-temen Aku pake tiga warna gitu ya Nah seperti ini Aku suka banget sih guys Untuk final looknya Bahkan kayak Wow banget gitu Oke kita sekarang lanjut lagi Untuk bikin isian Dari rak-raknya ini Pertama disini Aku mau bikin Untuk rak yang paling kecil Itu Buat bumbu gitu Tapi sebelum itu Aku mau bikin Ten eyes Sama flower yellow Buat aku bikin Di pojokan Dekat wastafel Supaya dia Kelihatan Gak kosong gitu Nah ini lanjut Aku kasih coffee Jadi aku kasih tiga-tiga Di setiap Di setiap Kotaknya itu aku kasih tiga Dengan rasa yang berbeda-beda Yang pertama itu Aku bikin ada coffee Terus ada Apa Latte ya Maca Kalau gak salah Oh green tea Green tea Terus aku kasih cola Dan di sisi terakhir Itu aku campur Dan seperti ini temen-temen Untuk Hasil akhirnya Terus Kita lanjut lagi Disini aku tambahin air Di wastafel Jadi karena Pasti dari kalian itu Banyak banget Yang bikin drama Di dapur-dapur Dan supaya gak ribet Aku tambahin air Langsung di wastafelnya Lanjut lagi Tambahin asap Supaya lebih Real gitu ya Aku tambahin pot juga Di bagian kompornya Supaya dia gak terlalu kosong Untuk bagian kompor Aku copy Plain A-nya Aku tinggiin juga Lanjut Untuk aku taruh Di bagian pojok Yang kosong Terus Di belakang Kompolnya ini Aku bikin Ada Kayak Kasih keramik Yang beda gitu Supaya temboknya Gak kotor Nah ini dia Untuk di bagian Pojok itu Aku bikin Kayak buah-buahan gitu Kalian tinggal Copy-copy aja Sebenernya guys Gampang sebenernya Nah terus Di bagian ketiga Ini aku susun dulu Apelnya Bakalan aku bikin Di Nah disini Oke Ini aku susunnya Kayak Yaudah abstract aja ya Nanti kalian bisa Susun lebih rapi Daripada ini Oke temen-temen Setelah itu Awalnya tuh aku mau Nambahin mandarin Cuma aku agak bingung Nambahinnya dimana Oke guys Sekarang kita lanjut lagi Buat nambahin Apa ini Oh iya Ini tuh kayak Buat dispenser gitu loh Aku pakai Urinal Sama baby bottle Jadi kalian Bentuk-bentuk aja Urinalnya tuh Dipendekin Sama agak digedein Sedangkan untuk baby bottle Nya itu digedein Dan ditebelin gitu Nah gini Ditebelin temen-temen Oke setelah itu Kita lanjut lagi Untuk bikin rice cooker Ini aku bikin Rice cookernya tuh Dua tingkat gitu Supaya dia lebih Keisi gitu loh Dapurnya Untuk selanjutnya Disini aku bikin Ada kettle Ini tuh aku pakai Kayak tempat air gitu Dan ini Itu tempat Untuk talenan gitu Kalian tau gak sih Talenan Nah terus Selain talenan juga Disini aku bikin Kayak Apa namanya Ada Lupa Ini tuh Untuk wajan Oh ya Sepatula Temen-temen Aku juga bikin Sepatula nih Disini Nah terus Disini Itu aku Copy Kedua Sepatulanya Buat aku bikin Di bagian tembok Dekat kompor Jadi supaya nanti Kalau masuk tuh Gak Gak susah Ngambil Ngambil gitu ya Oke lanjut lagi Disini aku bakalan Isi bagian Yang kacanya itu Yang pertama Ada rice ball Atau ini tuh Namanya Lupa Tiba-tiba ya Pokoknya kayak gitu Pokoknya yang di kaca ini Itu rencananya Bakalan aku isi Sama makanan-makanan Junk food gitu loh Jadi makanan Siapa saja gitu Yang kedua itu Aku pakai sandwich Untuk sandwichnya Aku susun Abistrak aja Jadi Supaya keisi penuh aja sih Sama nanti tuh Kayaknya aku bakalan Isi Pakai Hamburger Terus juga Ini apa Oh ini aku salah Klik Dena Ini di hamburgernya Itu kecil banget Jadi kita mesti Gedein Nah terus Habis dari hamburger Itu paling Paling pojok Nanti aku bakalan Isi lagi Cuma pakai apa ya Aku agak Agak lupa sih guys Sebagian sini Jadi kalian Lihat aja Selanjutnya Ini aku pakai Oh iya Jadi itu pakai Makanan-makanan Cina gitu Cina Jepang Yang kayak Instant tinggal dipanasin Pakai microwave Di paling atas Tentunya Seperti tadi aku bilang Ini tempat untuk Mangkuk-mangkuk Nah disini tuh Aku kayak copy-copy aja Supaya dia Nggak kelamaan Nah aku juga copy Supaya dia Nek ke atas Dan lanjut lagi Disini bagian gelasnya Untuk gelasnya Kalian agak gedein Dikit Soalnya ini gelasnya Kecil banget Nggak kelihatan Hampir nggak kelihatan Jadi kalian harus gedein Nah untuk Susunannya itu Ada yang kecil Sering gede Yang gede aku taruh Di bagian belakang Terima kasih telah menonton Sampai Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.